Halo, jumpa kembali dengan Kakak Pena. Dalam video ini kita mau belajar tentang matematika sesuai dengan judul pembahasan. Sebelum mulai, kalian bisa bantu untuk support kelangsungan acara ini dengan klik subscribe, aktifkan lonceng, dan jangan lupa bantu kasih like bagi yang belum. Dengan begitu kegiatan belajar ini bisa terus ada dan bisa membantu adik-adik semua dalam belajar matematika. Rasio atau perbandingan adalah dua buah bilangan yang dibandingkan satu sama lain. Perbandingan X per Y dengan Y tidak sama dengan 0 ditulis X bagi Y sama dengan X per Y. Contoh, umur Paman 40 tahun dan umur Andi 20 tahun. Perbandingan umur Paman dan umur Andi adalah 40 banding 20 atau 4 banding 2. Jenis perbandingan. Perbandingan senilai. A banding B sama dengan C banding D atau A kali D sama dengan B kali C. Artinya dua besaran yang selalu tetap. Contoh, harga 8 buku tulis Rp. 9.600. Berapa harga 17 buku? Misalnya harga 17 buku adalah X, maka 8 bagi 17 sama dengan Rp. 9.600 bagi X. 8 per 17 sama dengan Rp. 9.600 per X. X sama dengan Rp. 9.600 kali 17 per 8. Sama dengan Rp. 20.400. Dua, perbandingan berbalik nilai. A bagi B sama dengan D bagi C atau A kali C sama dengan B kali D. Artinya perbandingan dua besaran yang saling berkebalikan. Contoh, sebuah mobil berjalan dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Menempuh jarak dalam 8 jam. Berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut? Tiap jam, jika mobil menempuh jarak yang sama selama 4 jam. Penyelesaian. Misalnya, kecepatan rata-rata mobil dalam 4 jam adalah Y. Y kali 4 sama dengan 8 kali 48. Y sama dengan 8 kali 48 per 4 sama dengan 96 km per jam. Proporsi. Suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua perbandingan adalah sama. A per B sama dengan C per D. Jika A kali D sama dengan B kali C. Contoh, 18 per 24 sama dengan 3 per 4. Adalah porsi. Karena 18 per 24 sama dengan 3 kali 6 per 4 kali 6 sama dengan 3 per 4. Seorang mengendari mobil dan menghabiskan 60 liter bensin untuk 480 km. Berapa jarak yang ditempuh jika mobil telah menghabiskan 45 liter? Saat dalam perjalanan dengan kondisi yang sama. Penyelesaian. Jika jarak yang ditempuh dengan 45 liter adalah Y. Maka 60 per 45 sama dengan 480 per Y. Y sama dengan 480 kali 45 per 60 sama dengan 360 km. Skala. Perbandingan yang menyatakan hubungan antara ukuran per objek pada gambar. Dena atau peta dengan ukuran benda atau objek yang sebenarnya. Skala sama dengan jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Skala 1 banding N pada peta artinya setiap 1 cm jarak pada peta mewakili N cm pada jarak yang sebenarnya. Contoh, diketahui skala adalah 1 banding 1.200.000. Jika jarak kota A dengan kota B pada peta adalah 7 cm, berapa jarak sebenarnya? Skala sama dengan jarak pada gambar per jarak sebenarnya. 1 per 1.200.000 sama dengan 7 per jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan 7 x 1.200.000 sama dengan 8.400.000 cm sama dengan 84 km. Sekian untuk pembelajaran bersama Kakak Pena. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan lupa subscribe channel Kakak Pena ya. Bunyikan lonceng untuk dapat yang terupdate dan kasih like. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.